Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang berbeda dari seseorang di sekitarmu, tapi kamu tidak yakin apa itu? Mungkin, tanpa kamu sadari, ada seseorang yang diam-diam menaruh hati padamu. Hari ini, kita akan menggali lebih dalam tentang 6 tanda seseorang yang diam-diam menyukaimu. Tanda-tanda ini mungkin sering terlewatkan, tapi setelah video ini, kamu akan bisa melihat isyarat-isyarat tersembunyi yang mungkin selama ini luput dari perhatianmu. Kita akan membahas dari tatapan mata yang berbicara sampai keinginan mereka untuk tahu lebih banyak tentang hidupmu. Persiapkan dirimu untuk menemukan rahasia di balik sikap mereka dan siapa tahu kamu akan menemukan bahwa ada hati yang berdetak khusus untukmu. Jadi, siapkan cemilan, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai petualangan menarik ini bersama-sama. Dan jangan lupa, jika kamu suka video ini, tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. 1. Dia sering melihat kamu Apakah kamu pernah merasa ada sepasang mata yang selalu mengikutimu? Di kafe, di kelas, atau mungkin saat kamu sedang asik dengan teman-temanmu? Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda pertama dan paling klasik, dia sering melihat kamu. Tatapan ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Mungkin itu adalah pandangan singkat yang penuh arti di mana matanya seakan berkata, Aku tertarik padamu. Atau mungkin, dia akan mencoba menyembunyikan rasa sukanya dengan cepat menundukkan pandangan ketika matamu menangkap dirinya sedang menatap. Dan, jika kamu mulai memperhatikan, kamu akan melihat ada pola. Dia akan sering berada di tempat di mana kamu bisa dilihatnya. Di ruangan yang sama, di acara yang kamu hadiri, atau bahkan secara online di media sosialmu. Jadi, jika kamu menemukan seseorang yang mata dan perhatiannya sering tertuju padamu, ini bisa jadi adalah isyarat pertama bahwa dia memiliki perasaan yang lebih dari sekedar teman. Ini adalah langkah awal dari kisah yang mungkin akan berkembang menjadi sesuatu yang indah. Dua, dia selalu bersemangat ketika di dekat kamu. Pernahkah kamu memasuki suatu ruangan dan tiba-tiba melihat seseorang yang wajahnya berubah cerah seketika? Itu bisa jadi karena kamu. Ini adalah tanda kedua. Dia selalu bersemangat ketika berada di dekatmu. Perhatikan perubahan dalam tingkah laku mereka. Mungkin sebelumnya dia tenang atau bahkan terlihat sedikit jenuh, tapi begitu kamu muncul, semua itu berubah. Dia menjadi lebih hidup, berbicara dengan semangat, dan energinya seolah mengalir lebih kuat. Energi ini bisa termanifestasi dalam banyak cara. Dia mungkin berbicara lebih cepat, tertawa lebih keras, atau bahkan terlihat lebih percaya diri. Itu semua karena kehadiranmu memberi mereka alasan untuk menunjukkan sisi terbaik mereka. Dan jika kamu melihat dia selalu mencari kesempatan untuk berada di dekatmu, ikut serta dalam aktivitasmu, atau menunjukkan ketertarikan yang nyata pada hal-hal yang kamu suka, itu adalah tanda yang tidak bisa diabaikan. Dia tidak hanya senang, tapi dia ingin menjadi bagian dari duniamu. Tiga, dia tertawa terhadap apapun yang kamu lakukan. Ketika seseorang menemukan humor dan kebahagiaan dalam segala hal yang kamu lakukan, itu bukan hanya tanda baik, itu adalah isyarat cinta yang tersembunyi. Inilah tanda ketiga, dia tertawa terhadap apapun yang kamu lakukan. Perhatikan bagaimana dia merespon leluconmu, komentarmu, atau bahkan kekonyolan kecil yang mungkin tidak diperhatikan orang lain. Tawa yang muncul dari bibirnya seringkali lebih dari sekadar sopan, itu tanda dia benar-benar menikmati kepribadianmu. Tertawa bersama adalah cara paling alami untuk membangun kedekatan. Jika dia sering tertawa, bahkan saat leluconmu tidak seberapa lucu, itu menunjukkan dia tidak hanya menikmati humor itu, tapi juga menikmati kebersamaan denganmu. Ini bukan hanya tentang tawa, ini tentang bagaimana dia menghargai dan menikmati setiap momen bersamamu. Ketertarikan ini lebih dari sekadar fisik atau intelektual. Ini adalah koneksi emosional yang mendalam, yang muncul dalam bentuk tawa dan kebahagiaan. Empat, dia selalu bertanya ke kamu. Pertanyaan personal. Ketika seseorang mulai menggali lebih dalam ke dalam kehidupanmu dengan pertanyaan-pertanyaan personal, itu adalah tanda bahwa dia tidak hanya tertarik, tetapi juga ingin memahami dan menjadi bagian dari duniamu. Inilah tanda keempat. Dia selalu bertanya ke kamu pertanyaan personal. Perhatikan bagaimana dia tidak hanya bertanya tentang hal-hal sepele atau umum. Dia ingin tahu tentang keluargamu, hobi yang kamu sukai, mimpi dan aspirasi yang kamu miliki. Bahkan, tentang bagaimana hari-harimu berlangsung. Ini bukan hanya tanda rasa ingin tahu. Ini adalah cara dia menunjukkan bahwa dia peduli. Dengan setiap pertanyaan, dia membuka pintu untuk membiarkanmu tahu bahwa dia ada di sana, mendengarkan, dan ingin lebih dari sekadar permukaan. Dan bukan hanya pertanyaan besar, tapi juga detail-detail kecil yang dia ingat dan bawa kembali dalam percakapan lain. Ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya mendengarkan, dia menghargai dan menyimpan informasi tentangmu dalam pikirannya. 5. Dia mengingat hal-hal tentang kamu. Ketika seseorang mulai mengumpulkan dan mengingat detail-detail kecil tentang hidupmu, itu adalah tanda jelas bahwa kamu bukan sekadar lewat di pikirannya, kamu adalah bagian penting darinya. Inilah tanda kelima, dia mengingat hal-hal tentang kamu. Bayangkan kamu datang ke suatu tempat, dan dia sudah menyiapkan makanan favoritmu, atau dia memainkan lagu yang pernah kamu sebutkan sebagai favoritmu beberapa waktu lalu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda perhatian dan ketertarikan yang mendalam. Mereka tidak hanya mendengarkan, mereka menyimpan. Dari hal kecil seperti warna kesukaanmu, hingga momen penting dalam hidupmu, mereka membuat catatan mental dan menunjukkan bahwa setiap detail tentangmu penting bagi mereka. Dan saat mereka membawa kembali kenangan atau detail tentang pengalaman yang pernah kamu bagikan, itu adalah cara mereka menunjukkan bahwa mereka menghargai dan mengingat setiap momen bersamamu. Ini lebih dari sekadar ingatan. Ini adalah bentuk sayang yang tulus dan perhatian yang mendalam. 6. Dia tertarik dengan semua yang kamu lakukan. Terkadang, tanda paling jelas dari seseorang yang menyimpan perasaan adalah ketertarikan mereka yang tak terbatas terhadap segala hal yang berhubungan denganmu. Inilah tanda ke-6 dan terakhir. Dia tertarik dengan semua yang kamu lakukan. Perhatikan bagaimana dia selalu ada di sana untuk mendukungmu, baik dalam momen besar maupun kecil. Dari hadir di presentasimu, menyemangatimu dalam kompetisi, hingga menanyakan tentang projek pribadimu di waktu senggang, ini semua menunjukkan bahwa dia tidak hanya peduli, tapi juga mengagumi apa yang kamu lakukan. Lebih dari itu, dia ingin tahu lebih dalam tentang apa yang membuatmu bersemangat. Dia mungkin akan mencoba belajar tentang hobi atau minatmu, menunjukkan keinginan untuk berbagi pengalaman denganmu dalam hal-hal yang kamu cintai. Dan saat dia memberikan masukan, saran, atau bahkan membantumu menemukan solusi atas tantangan yang kamu hadapi, itu adalah bukti bahwa dia tidak hanya tertarik, tapi juga ingin menjadi bagian dari perjalananmu. Nah, itu dia teman-teman, enam tanda yang mungkin menunjukkan bahwa ada seseorang yang diam-diam menyimpan perasaan khusus untukmu. Dari tatapan yang penuh arti, semangat yang membara, tawa yang tak terbendung, pertanyaan-pertanyaan pribadi, ingatan yang detail, hingga ketertarikan yang mendalam, semua ini adalah potongan-potongan dari puzzle cinta yang mungkin sedang terbentuk di sekitarmu. Ingat, setiap orang menunjukkan perasaannya dengan cara yang berbeda, jadi penting untuk memperhatikan nuansa dan konteks dari interaksi kalian. Dan, yang paling penting, jangan lupa untuk berkomunikasi dengan jujur dan terbuka tentang perasaanmu. Terima kasih sudah menonton video kami hari ini. Jika kamu melihat tanda-tanda ini pada seseorang di sekitarmu atau memiliki cerita serupa untuk dibagikan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pengalamanmu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan bel notifikasi untuk tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bahagia dan teruslah mencari tanda-tanda cinta di sekitarmu. Sampai jumpa di video berikutnya.